Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur Yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Juga oleh Wakil Rektor Universitas Erlangga Ketua Inahiyah Serta seluruh para pengurusnya Prof. Hasbullah Sabrani Dan tentu BPJS Yang mewakili dari Dr. Bayu DJSN Dan juga tentunya Kementerian Kesehatan Yang juga hadir Eselon 2 pada hari ini Distinguished guest Para ahli ekonomi kesehatan Para narasumber Tentu hadirin sekalian yang Saya muliakan Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Atas undangan untuk menghadiri Pertemuan tahunan keempat Inahiyah Saya kira saya sungguh berbahagia Karena ini merupakan salah satu juga tugas Atau amanah Yang kita harus selesaikan Untuk bangsa kita Beberapa Outline yang akan kita bicarakan Slide lanjut saja Slide Slide Ya Visi dan misi presiden kita Setelah kita ketahui adalah Ditetapkannya program Indonesia Sehat Dengan tiga pilar Dimana kita harus melakukan paradigma sehat Dalam hal ini Dan kemudian melakukan Dijabarkan dalam paradigma sehat Penguatan layanan kesehatan Pelayanan kesehatan Dan juga Jaminan kesehatan nasional Saya kira memang betul Bahwa kita pada era saat ini Dan kedepannya Paradigma sehat Atau mengubah mindset Dari masyarakat ini Ataupun kita semua Sangat diperlukan Tetapi harus didukung Dengan sistem pelayanan kesehatan Dan kita sudah tentu bergembira Dengan adanya Jaminan kesehatan nasional Yang membungkus kegiatan Pembangunan kesehatan di Indonesia Slide Oleh karena itu Paradigma sehat ini Kalau kita lihat Kita harus mengubah Atau menggesernya Ke arah preventif dan promotif Yang selama ini Sebelum tahun 2014 Kita tidak pernah Memikirkan Atau mau menggeser Ke arah preventif promotif Oleh karena itu Pada saat ini Nanti terlihat Setelah era JKN Apa yang terjadi Di negara kita Oleh karena itu Kementerian kesehatan Juga mencoba Melakukan penguatan Pelayanan kesehatan Dengan sistem Rujukan Tentu kita mulai Dari pelayanan Kesehatan primer Sampai dengan Ketercian Dan Jaminan kesehatan nasional Pada hari ini Kita membicarakan Tentu Satu pertanyaan Yang mungkin Yang perlu kita jawab Apakah Kita akan Berkelanjutan Atau tidak Tadi dikatakan Bahwa Seringkali Masyarakat Sangat Tentu Mendengar Kata-kata BPJS Mengalami Deficit Minta maaf Dr. Bayu Saya kira ini Memang selalu Didengungkan Dan setiap kali Ditanyakan Seolah-olah Akan tutup Semuanya Nah Tadi siang Saya tentu Sangat bergembira Sekali Banyak pakar Yang memberikan Suatu Penelitian Atau satu Analisa Apa Dan bagaimana Seharusnya Kita melakukan Jaminan Kesehatan Nasional Ini Untuk selanjutnya Kesimpulan Saya tadi Kita akan Berlanjut Jadi saya kira BPJS Tidak akan Ditutup Jangan takut Dr. Bayu Tapi Tapi ada Tapi-nya kan Nah Kita harus sadar Kondisi Kesehatan Slides Pada saat ini Di Indonesia Kita bisa Melihat bahwa Kondisi Kesehatan Di Indonesia Tentu Mengalami Satu Transisi Epidemiologi Lebih lagi Saya mungkin Menekankan Karena geografis Dari Indonesia Ini Tidaklah mudah Kita harus Sangat Menyadari Tidaklah Sama Kita pada Waktu Mengurus Pembangunan Kesehatan Kita juga Di persimpangan Mobilitas Penduduk Sehingga Dengan Mudah Akan Munculnya Penyakit Baik Tentunya Akibat Mobilitas Ataupun Sekarang Dengan Kita Lihat Adanya Perubahan Iklim Baru Kemarin Gubernur Jawa Timur Mbak Dekarwo Datang Membicarakan Bagaimana Kekeringan Yang terjadi Di Jawa Timur Saya kira Tadi pagi Saya mendengar Dari Pak Kadis Pak Kohar Mengatakan Sekarang Yang tertinggi Penyakitnya Adalah Diare Saya kira Ini semua Terkait Dengan Apa Yang kita Lihat Baik Mobilitas Penduduk Maupun Terjadinya Perubahan Iklim Akhirnya Terjadi Transisi Epidemiologi Penyakit Juga Mungkin Saya Kami Menekankan Juga Pola hidup Kita Tentu Sudah Berubah Dengan Era Sekarang Mungkin Bukan Bukan Tengguran Memang Makan Makan Terlalu Enak Terutama Di Jawa Timur Di Surabaya Ini Kulinernya Hati-hati Nanti malam Saya yakin Pada makan Rawon Setan Nah itu Dia Yakin Saya Pada mencari Apa yang disebut Rawon Setan Itu Tapi tolong Makannya sama Setan Juga Nanti Ini menyebabkan Penyakit Tidak menular Yang meningkat Penyakit Menular Yang meningkat Ini Berarti Kita mempunyai Kos yang Tentu Akan Jauh Lebih Tinggi Ternyata Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut 36% Ini Adalah Kita Harus Membiayai Penyakit Tidak Menular Atau NCD Tetapi Juga Kita Tetap Masih Mempunyai Penyakit Menular Bukan Berarti Kita Sekarang Hanya Mengurus Penyakit Tidak Menular Kita Masih Mengurus Penyakit Menular Saya Tahu Betul Prof. Askobat Barangkali Dulu Masih Masih Tidak Prof. Di NTT Barangkali Tetap Cacingan Pun Masih Ada Bahkan Cacingnya Itu Ada Tujuh Macem Jadi Masih Banyak Cacing Berkeliaran Di Indonesia Saya Kira Kami Masih Mempunyai Tugas Yang Sudah Ditegur Oleh WHO Yaitu Sistosomiasis Di Sulawesi Tengah Tapi Tim Grup Untuk Bagaimana Menghilangkan Cacing Sistosomiasis Ini Karena Kita Tinggal Satu-satunya Negara Yang Masih Mempunyai Sistosomiasis Saya Kira Saya Sangat Khawatir Karena Cacing Ini Ternyata Masuk Ketikus Gigit Sapi Sapi Dimakan Manusia Nah Nanti Saudara Akan Terkena Cacing Tambah Lagi Belum Tentunya Penyakit-penyakit Yang Emerging Dan Re-emerging Juga Masih Terjadi Di Indonesia Saya Kira Oleh Karena Itu Tadi Saya Mengatakan Paradigma Sehat Ini Sangat Diperlukan Slide Program Indonesia Sehat Kami Coba Breakdown Apa Yang Harus Kita Lakukan Pertama Saya Kira Kita Memang Harus Mengembalikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yang Kita Sebut Germas Mudah-mudahan Saya Kira Jawa Timur Sudah Melakukan Banyak Provinsi Yang Sudah Melakukan Tapi Tetap Tentu Ini Perlu Kita Sosialisasikan Bagaimana Kita Melakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kemudian Tadi Sekali Lagi Kita Kuatkan Pelayanan Kesehatan Dan Pelayanan Kesehatan Ini Kita Lakukan Dengan Pendekatan Keluarga Atau Boleh Kita Lebih Enak Dikuping Berangkali Ini Seperti Tentunya Family Dokter Juga Atau Dokter Keluarga Saya Kira Masyarakat Kita Tentu Sangat Ingin Disentuh Oleh Tentunya Tenaga Kesehatan Diberikan Edukasi Informasi Dan Tentu Semua Ini Tentu Mereka Ingin Sekali Juga Mendapatkan Suatu Sentuhan Untuk Bagaimana Menjadikan Mereka Menjadi Sehat Slide Saya Kira Pengertian Pendekatan Keluarga Saya Kira Semua Mengetahuinya Dan Yang Bergerak Adalah Tentu Puskesmas Puskesmas Menjadi Ujung Tombak Bagaimana Kita Sekarang Kalau Kita Lihat Puskesmas Masih Merupakan Lebih Banyak Kuratif Artinya Menunggu Pasien Menunggu Masyarakat Datang Dan Saat Ini Sebaiknya Kita Yang Mendekati Mereka Sehingga Puskesmas Saya Minta Untuk Melakukan Outreach Keluar Dan Mendekati Keluarga Di antara Puskesmas Dengan Keluarga Kita mempunyai Suatu Masyarakat Sehingga kita mempunyai Kementerian Desa Kita bisa membuat Tentunya komunitas ini Bersama-sama Kementerian Desa Kena Germas Adalah Suatu Gerakan Bersama KL Terkait Kita Juga Bisa Membuat Rumah Sehat Desa Disana Harapan Saya Ada Pos Bindu Ada Pos Yandu Ada Untuk Lansia Dan Sebagainya Oleh Kena Itu Pendekatan Keluarga Ini Adalah Mengintegrasikan Semua Seluruh Program Di Puskesmas Tidak Lagi Silo Tidak Lagi Masing-masing Tetapi Sekaligus Barangkali Insya Allah Seperti TB Kita Mudah-mudahan Akan Jauh Lebih Kita Bisa Mendapatkan Pasien Dan Kita Mengobati Dengan Sebaik-baiknya Tentu Kita Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Secara Komprehensif Dan Kementerian Dalam Negeri Mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal Artinya Pemda Harus Mempunyai Penilaian Kinerja Ada Enam Salah Satunya Adalah SPM Untuk Kesehatan Dan Ini Juga Merupakan Suatu Ukuran Kinerja Dari Pemda Dimana Masyarakat Harus Mendapatkan Minimal Pelayanan Dasar Kemudian Tentu Kita Harus Mendukung Pelaksanaan JKN Saya kira Ini Dan Untuk Mencapai Indonesia Sehat Slide Kita Bisa Melihat 12 Indikator Tentu Bisa Dilihat Untuk Keluarga Sehat Programnya Tentu Kalau Saya Melihat Yang Angka Kematian Ibu Dan Anak Intinya Adalah Gizi Kita Harus Masih Memerangi Stunting Kita Harus Menurunkan Walaupun Sekarang Dikatakan Angka Kita Menurun Dari 37,2 Dengan Pemantuan Status Gizi Kita Saat Ini Sudah 27,5 Persen Tapi Tetap Kita Harus Menurunkan Dengan WHO Mengatakan Di Bawah 20% Dan Saya Kira Tentu Ibu Bayi Memerlukan Gizi Yang Baik Untuk Mencegah Angka Kematian Penyakit Menular Dan Tidak Menular Merupakan Tugas Kita Dan Satu Lagi Saya Mengingatkan Perilaku Dan Kesehatan Lingkungan Saya Kira Ketiga Poin Ini Betul Harus Kita Lakukan Agar Kita Tentunya Membentuk Masyarakat Menjadi Light Kesehatannya Terjaga Mereka Tetap Produktif Lingkungan Kita Bersih Dan Biaya Berobat Tentu Akan Berkurang Ini Yang Kita Harapkan Karena Itu Saya Katakan BPJS Akan Tetap Berlanjut Kalau Kita Bisa Melakukan Preventive Promotive Harapan Kita Kuratif Ini Akan Berkurang Slide Mengenai Pergembangan Pembiayaan Kesehatan Di Indonesia Slide Saya Kira Sangat Penting Sekali Bahwa Kita Harus Melakukan Tentu Perhitungan Perhitungan Atau Mengkalkulasi Bagaimana Mengalokasikan Pembelanjaan Kesehatan Kita Slide Kalau Kita Lihat BBI Penerima Bayar IUR IUR Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Sejak Tahun 2014 Meningkat Dari 86,4 Juta Jiwa Sekarang Menjadi 92,4 Juta Jiwa Kita Harus Mencapai Universal Health Coverage Tahun 2019 Saya kira Ini Masih Merupakan PR Yang Barangkali Perlu Nanti Inahia Membicarakan Bagaimana Kita Mencapai Universal Health Coverage Tersebut Tersebut Dan Kemudian Capa Sampai Ini Masih 92,4 Juta Jiwa Slide Tapi Kalau Kita Lihat Total Pembiayaan Kesehatan Di Indonesia Ternyata Barangkali Kita Cukup Besar Yaitu Pengeluaran Out Of Pocket Kita 45,3% Dibandingkan Dengan Negara Tetangga Kita Malaysia Ataupun Thailand Slide Dan Indonesia Memang Saat Ini Masih Termasuk Lower Middle Income Tetapi Dengan Proyeksi Kedepan Dua Tahun Kedepan Dikatakan Kita Akan Upper Middle Income Saya Kira Dengan Kita Mempunyai Presiden Pak Joko Widodo Pak Joko Ini Cukup Orangnya Cukup Keras Kali Dan Sangat Mengatakan Optimis Bahwa Kita Harus Betul Maju Saya Kira Kita Perlu Kena Tantangan Untuk Persaingan Dengan Dunia Luar Begitu Kuatnya Saat Ini Slide Oleh Kena Itu Berangkali Pembiayaan Kesehatan Maupun Di tingkat Pusat Ataupun Di daerah Kita Fokuskan Bagaimana Kita Tentu Juga Memerlukan Optimalisasi Dari Upaya Kesehatan Masyarakat Kita Tidak Melupakannya Dan Tentu Infrastruktur Seperti Kita Ketahui Bahwa Presiden Kita Memang Sangat Memperhatikan Infrastruktur Tapi Kedua Adalah Sosial Salah Satunya Adalah Kesehatan Ada Sepuluh Pesan Beliau Pada Waktu Rakur Kestras 2017 Salah Satunya Adalah Beliau Mengatakan Tidak Boleh Ada Satupun Anak Dengan Kekurangan Gizi Dan Tidak Boleh Juga Merokok Rokok Dibelikan Rokok Harus Dibelikan Untuk Makanan Anak Saya Kira Ini Pesan Yang Baik Dari Beliau Dan Saya Kira Juga Tetap Kita Tentu Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan Slide Kalau Lihat Slide Dari Menjelaskan Proposi Total Belanja Kesehatan Nasional Terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 2010 Sampai 2014 Kita Bilihat Semakin Meningkat Slide Dan Kita Bisa Melihat Di slide Ini Saya Minta maaf Mungkin Agak Kecil Menjelaskan Bahwa Belanja Kesehatan Di Indonesia Semakin Meningkat Tetapi Kita Belum Sesuai Dengan Amanah Undang Undang Nomor 36 2009 Yaitu Terkait Dengan Alokasi Tentu Kebutuhan Anggaran Ataupun Potret Belanja Kesehatan Indonesia Karena Anggaran Kami Kementerian Kesehatan 44% Ini Adalah Untuk Membiayai PBI Itu Kalau BPJS Sendiri Yang Suruh Bayar Kita Lumayan Tambah Besar PBI Ini 25,5 Triliun Yang Kita Berikan Kepada BPJS Untuk Membiayai PBI Slide Dan Dalam Era Tentunya Desentralisasi Peran Pemerintah Daerah Saya titip Sangat Besar Sekali Relatif Besar Dimana Tentu Terjadi Peningkatan Pembiayaan Di Daerah Jadi Memang Dana Desa Dana Operasional Kesehatan BOK Dana Jam Persah Juga Masih Ada Dan Saya kira Tentunya Dengan Penguatan Management Keuangan Publik Agar Dana Ini Dapat Tepat Sasaran Saya titip Kepada Tentu Daerah Harus Maksanakan Dengan Sebaik Baiknya Slide 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 ini Menunjukkan Kepersertaan JKN BPJS Kelihatan Sekali Peningkatannya Saat ini Sudah 180 Juta 180,7 Juta Jiwa Sungguh Luar Biasa Pak Bayu Ibu Asih Terangkali Sebenarnya Orang-orang Asing Termasuk Pada Waktu Kami Bertemu Di Berlin Untuk G20 Yang Kesehatan Akan Masuk Ke G20 Menteri Kesehatan Jerman Itu Agak Terkaget Kaget Melihat JKN Kita Tapi Saya Agak Terkaget Kaget Bagaimana Kita Melanjutkannya Dengan Baik Itu saja Tugas Kita Juga Jadi Artinya Pujian Itu Di balik Itu Ada Tugas Yang Kita Harus Selesaikan Slide Kita Lihat Di Sini Tentu Tugas Kami Menyediakan Fasilitas Kesehatan Mulai Dari SKTP Atau Primer Tentu Ada Klinik Mandiri Ada 21.053 Kalau Puskesmas 9.741 Kemudian Tentu Kita Mempunyai 2.218 Fasilitas Kesehatan Tinggal Lanjut Baik Yang Tentu Rumah Sakit Dan Klinik Utama Ada Apotik Ada Optik Dan Laboratorium Disini Kita Tentu Harus Juga Menguatkan Sarana Dan Prasarana Kemudian Perkembangan Peserta Penerima Bantuan Iural Atau PBI Ini Tadi Sekali Lagi Saya Ingatkan Sampai Tahun Ini 92,4 Juta Jiwa Namun Kita Harus Mencapai Universal Health Coverage 40% Dengan Penduduk Di Bawah Ekonomi Yang Tidak Memadai Kita Harus Mencapai 40% Di Tahun 2019 Slide Namun Sesuai Dengan Tadi Tentunya Geografis Di Indonesia Kita Bisa Lihat Bahwa Kuota Nasional PBI 92,4 Yang Ditetapkan Oleh Kementerian Sosial Ini Memang Kita Harus Bekerjasama Dan Tentu Dengan BPJS Ternyata Kita Lihat Gambaran Cakupan Per Provinsi Yang Terbanyak Adalah Tentu Di Pulau Jawa Ini Masih Terjadi Satu Kena Sesuai Dengan Padatnya Penduduk Dalam Hal Ini Slide Tapi Di Balik Itu Kalau Kita Melihat Ini Tadi Yang Merupakan Yang Mengembirakan Menurut Saya Lebih Di Breakdown Mengenai Utilisasi Kunjungan Kita Bisa Melihat Di Tahun 2016 Ada 192,9 Juta Jiwa Yang Memanfaatkan Fasilitas Kesehatan Padahal Pada Waktu Itu Mungkin Persetanya Kurang Dari 170 Kurang Lebih Antara 170 Juta Jiwa Jadi Ada Yang Memakai Tentu Satu Atau Dua Kali Kunjungan Dan Kita Lihat Di Tahun 2017 Pada Bulan Agus Juni Sudah Mencapai 106,2 Juta Jiwa Berangkali Bapak Dan Ibu Sekalian Kita Semua Menyadari Dulu Sebelum Era JKN Orang Kalau Tidak Mampu Untuk Rumah Sakit Mungkin Berpikir 7 Kali Lipat Karena Pertama Dibenaknya Tentu Dari Mana Uang Tapi Sekarang Dengan Mengikuti PBI Dengan Diberikan Iuran Oleh Pemerintah Saya Kira Mereka Sudah Tidak Usah Memikirkan Dan Mereka Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Namun Sayangnya Kalau kita Melihat Biaya Dari Pelayanan Kesehatan JKN Tentu Termasuk Biaya Promotif Preventif Di sini Tentu Terjadi Suatu Perbedaan Kita Masih Bisa Melihat Biaya Tadi Dikatakan Di tingkat Lanjut Sebanyak 54 Triliun Sedangkan Di tingkat Primer 13 Triliun Kalau Kita Lihat Preventif Promotif Masih Kecil Sekali Jadi Saya Kira Ini Hal Yang Patut Kita Pikirkan Menggeser Agar Tidak Semua Masuk Kedalam Fasilitas Tingkat Lanjut Selain Tetapi Kalau Kita Lihat Utilisasi JKN Berdasarkan Segmen Kepersertaan Terlihat Bahwa Pada Rawat Jalan Tingkat Lanjut Utilisasi PBI APBN Berserta Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Mengalami Peningkatan Jadi Semuanya Sebenarnya Mengalami Peningkatan Peningkatan Utilisasi Ini Lain Saya kira Juga Disini Kita bisa Melihat Menjelaskan Bahwa Kita Mengalami Penyakit-penyakit Katastropik Walaupun Di dunia Juga Memang Hampir Sama Tetapi Kita Bisa Melihat Bahwa Penyakit Katastropik Ini Sangat Menyerap Dana Tahun 2016 Kasusnya Sebanyak Jantung Ini Yang terbanyak 5,8 Juta Jiwa Dengan Biaya 6 Hampir 6,5 Triliun Rupiah Ini Yang Harus Kita Geser Dan Tentu Gagal Ginjal Juga Kita Lihat Hampir 2 Juta Manusia Indonesia Menderita Gagal Ginjal Mengenai Gagal Ginjal Ini Saya Kira Kita Harus Berpikir Kehulu Ada Apa Dengan Manusia Indonesia Mengapa Selap Semuanya Mengalami Gagal Ginjal Yang Cukup Berat Tentu Bapak Dan Ibu Mengetahui Kami Baru Mengurus Jemaah Haji Terjadi Selalu Keributan Tidak Diperkenankan Yang Kena Istihtoa Untuk Gagal Ginjal Stadium 4 Sehingga Menimbulkan Keributan Dan Ini Memang Merupakan Hal Yang Harus Kita Lakukan Dan Ibu Asih Diketahui Jemaah Haji Ini Banyak Yang Tidak Mempunyai Kaltu CKN Atau Kaltu Indonesia Sehat Saya Kira Hal Ini Juga Harus Kita Selesaikan Bahwa Mereka Seharusnya Mempunyai Karena Mereka Dengan Usia Tua Dan Banyak Penyakitnya Dalam Hal Ini Oleh Kena Itu Melihat Pembiayaan Seperti Ini Kita Harus Mau Tidak Mau Melakukan Penguatan Preventif Dan Promotif Melalui Paradigma Sehat Kita Lihat Dampak Program Jaminan Kesehatan Terhadap Akses Dan Ekuitas Layanan Kesehatan Selihat Nilai Indeks Konsentrasi Menunjukkan Variable Kesehatan Perubahan Yang Positif Bila Kita Bandingkan Dengan Tahun Sebelum CKN Ini Kelihatan Sekali Bahwa Disimpulkan Dapat Kita Simpulkan Peningkatan Ekuitas Dari Tahun 2013 Ke 2015 Saya Kira Ini Jelas Karena Adanya Kesempatan Bagi Masyarakat Kita Untuk Melakukan Atau Masuk Ke Pelayanan Kesehatan Juga Dampak Program Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Akses Dan Ekuitas Layanan Kesehatan Nilai Indeks Konsentrasinya Sangat Positif Pada Tahun 2015 Juga Termasuk Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Pemerintah Semakin Mendekati Garis Equity Dan Ini Berarti Kita Pro Poor Jadi Pro Pada Masyarakat Miskin Dan Saya Kira Tentunya Ini Sangat Baik Sekali Oleh Karena Itu Kita Tetap Harus Mempertahankan Program Jaminan Kesehatan Nasional Ini Slide Kita Bisa Melihat Belanja Kesehatan Memang Terlihat Pembiaran Kesehatan Indonesia Mayoritas Masih Bersumber Dari Out of A pocket 45,1% Dari Total Belanja Di Tahun 2014 Saya Kira Implementasi JKN Juga Mengakibatkan Peningkatan Porsi Dana Jaminan Sosial Yang Cukup Signifikan Terhadap Belanja Kesehatan Tahun 2014 12,9% Meningkat 5,6% Dari Tahun Sebelumnya Jadi Belanja Kesehatan Ini Juga Jelas Terlihat Meningkat Slide Tantangannya Tentu Masih Tetap Ada Tantangan Kita Bisa Melihat Bagaimana Demand Sisi Demand Sisi Supply Sisi Pembiayaan Dan Tentunya Sisi Pengendalian Defisit Inilah Yang Saya Harapkan Betul Dari Inahia Mari Kita Bersama Dengan Kita Bersama Kementerian Kesehatan BPJS DJSN Ataupun Dengan Para Pakar Ahli-ahli Ekonomi Kesehatan Kita Coba Melakukan Tentunya Menurunkan Angka Defisit Ini Tetapi Tetap Melakukan Proteksi Kepada Masyarakat Kita Slide Apa Yang Kita Lakukan Di Kementerian Kesehatan Saya Kira Perlu Juga Diketahui Kita Tentu Meningkatkan Akses Meningkatkan Akses Ini Perlu Tadi Juga Dibicarakan Mengapa Sekarang Banyak Yang Datang FKTP FKTP Tentu Kami Menguatkan Layanan Kesehatan Primer Kami Mendapatkan DAK Dana Alokasi Khusus Untuk Afirmatif Di Daerah Perbatasan Kepulauan Daerah Marjinal Dengan 124 Puskesmas Akan Kami Bangun Di Daerah Tersebut Dan Sudah Dimulai Jadi Di Daerah Timor Leste Pak Askobat Ada 7 Atau 9 Di Daerah Matuain Di Daerah Malaka Di Daerah Tersebut Ada 7 Atau 9 Puskesmas Dengan 1 Puskesmas Biayanya 8 Sampai 12 Miliar Jadi Cukup Baik Di Sini Dan Saya Kira Sudah Mulai Saya Sudah Melihat Foto-fotonya Kemarin Saya Berbicara Dengan Pak Gebenur NTT Bapak Kami Sudah Berikan Dan Bapak Harus Jaga Betul Untuk Itu Terbentuk Belum Di Tempat Tempat Lain Seperti Di Long Ampung Atau Di Daerah Sebentar Bukan Long Ampung Jadi Daerah Kabupaten Daerah Perbatasan Kalimantan Utara 5 Puskesmas Kami Juga Dengan Biaya Yang Cukup Besar Saya Kira Kita Perlu Meningkatkan Mutu Kalau Sarana Kita Sudah Berikan Mutu Kita Harus Jaga Sistem Regionalisasi Rujukan Tetap Kita Harus Lakukan Dan Penguatan Dinas Kesehatan Ini Pak Kohar Saya Kira Kabupaten Kota Provinsi Tentu Tanpa Dukungan Bapak Saya Kira Kita Tidak Akan Mencapai Pembangunan Kesehatan Dan Juga Lintas Sektor Germas Dengan 21 KL Terkait Kita Melakukan Kerjasama Jadi Misalnya Dengan Tadi Saya Sebut Menteri Desa Menteri PU Pera Kita Meminta Akses Air Bersih Dan Kita Meminta Untuk Sanitasi Kepada Menteri Mengko Info Kita Meminta Agar Seluruh Di Puskesmas Mempunyai Layanan Internet Saya Kira Signal Ini Diperlukan Kena Kami Dengan Melakukan Pendekatan Keluarga Kita Memerukan Pendataan Slide Kita Lihat Ini Adalah Struktur Pelayanan Kesehatan Tidak Ada Harapan Saya Tidak Berdiri Piramida Tetapi Kita Sejajar Tetsier Dan Primer Adalah Sama Saya Kira Kalau Primer Ini Berhasil Yang Menjadi Pahlawan Pembangunan Kesehatan Adalah Tentu Yang Bekerja Di Layanan Kesehatan Primer Bukan Yang Di Tetsier Tetsier Jago-jago Tapi Saya Kira Individual Tetapi Kalau Kita Bisa Menyehatkan Masyarakat Kita Artinya Kita Juga Meninggikan Pendidikan Bangsa Kita Dan Ekonomi Juga Akan Naik Ini Adalah Sangat Penting Sekali Slide Oleh Karena Itu Kita Juga Membantu Tiga Rumah Sakit Vertikal Akan Dibangun Di Ambon Di Kupang Di NTT Dan Di Papua Di Daerah Waimena Kita Akan Membangun Rumah Sakit Di Daerah Tetebut Slide Kemudian Akreditasi Tadi Juga Dipertanyakan Tentu Kendali Multu Kita Melakukan Akreditasi Puskesmas Dan Rumah Sakit Slide Kita Lihat Disini Pertajalan Akreditasi Puskesmas Harapan Kita Terus Sampai Tahun 2019 5600 Sudah Terakreditasi Puskesmas Dan Juga Rumah Sakit Setiap Kabupaten Kota Minimal Satu Rumah Sakit Terakreditasi Slide Sistem Rujukan Kita Juga Memperhatikan Dalam Hal Ini Bagaimana Kita Membangun Rumah Sakit Nasional Dari Medan Sampai Ke Jayapura Saya Bangga Di Jayapura Sekarang Sudah Melakukan Operasi Jantung Kemarin Dilaporkan Ada Tiga Pak Kohar Mereka Sudah Bisa Melakukan Operasi Jantung Di Rumah Sakit Dok 2 Jadi Saya Saya Kira Ini Satu Kebanggaan Juga Kepada Kita Tentu Dengan Sistem Ini Kita Harapkan Sistem Regional Berjenjang Dari Mulai Primer Ke Tentunya Ke Tertiar Kemudian Bagaimana SDM SDM Ini Merupakan Masalah Yang Cukup Pelik Yang Harus Kita Selesaikan Juga Secara Bersama Sama Dimana Akhirnya Kita Bisa Membuat Terobosan Slide Yaitu Kita Lihat Wajib Kerja Dokter Spesialis Lima Spesialis Terima Kasih Kepada Dokter Kebidanan Pak Bayu ini Dokter Ahli Kebidanan Ginekologi Kemudian Dokter Penyakit Dalam Dokter Anak Dokter Bedah Dan Dokter Anastesi Terima Kasih Residen Yang Lulus S2 Langsung Satu Tahun Harus Berada Di Daerah Dan Kami Memberikan Tugas Belajar Yang Selesai Kembali Ke Daerah Jadi Saya Kira Banyak Kemarin Yang Saya Antar Sendiri Saya Antar Sampai Ke TTS Di Soe Dua Dokter Anak Satu Dokter Kebidanan Empat Orang Satu Dokter Penyakit Dalam Jadi Mereka Satu Tahun Akan Berada Di Sana Dengan Kita Visitasi Dulu Supaya Mereka Punya Mainan Artinya Sarananya Harus Lengkap Dan Tentu Kami Memberikan Uang Insentif Kepada Mereka Baik Dari Pusat Ataupun Dari Daerah Kita Akan Mengaturnya Dan Saya Kira Slide Ini Mungkin Pertanya Penempatan Wajib Kerja Dokter Spesialis Disamping Kami Menyebarkan Nusantara Sehat Yaitu Team Base Yang Berupa Dari Dokter Umum Sampai Dengan Ahli Laboratorium Tahun Ini Sudah Batch Ketujuh Kita Sudah Menempatkan Hampir Sudah Lebih Dari 1.500 Team Base Dan Kita Latih Dengan Tentara Agar Mereka Menjadi Lebih Tangguh Dalam Hal Ini Dan Kemudian Sesudah Ini Kami Akan Melakukan Penugasan Khusus Untuk Individual Dan Kami Juga Mengharapkan Dari Para Perawat Perawat Cukup Banyak Kami Coba Melatih Dan Mengirimnya Untuk Keluar Negeri Jadi Untuk Caregiver Ataupun Perawat Kami Mencoba Yang Sudah Berhasil Ke Jepang Dan Mungkin Ke Katar Kita Akan Mencoba Lagi Brunei Juga Meminta Dan Sebagainya Tugas Kita Masih Banyak Jadi Slide Upaya Menjaga Kesinambungan JKN Saya Kira Tetap Kita Harus Menyempurnakan Mengoptimalisasikan Regulasi JKN Tersebut Mengembangan Pelayanan Kesehatan Yang Berbasis Kos Efektif Dilaksanakan Dengan Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Dengan Melibatkan Pemerintah Pusat Daerah BPJS Fasilitas Kesehatan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga Germas Menumpulakan Langkah Dari Paradigma Sehat Dan Kita Mengedepankan Preventive Promotive Sekali lagi Kita Menekankan Untuk Menurunkan Beban Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Lintas Sektor Saya Kira Ini Kita Jaga Tentu Bukan Hanya Kementerian Dan Lembaga Tetapi Juga Akademisi Tentu Dalam Merumbusan Membaurkan Kebijakan Yang Efektif Untuk Menjadikan Kesinambungan Program JKN Saya Kira Kesimpulan Slide Mungkin Sekolah Pun Belum Belum Masuk TK Dianya Kalau Umur 4 Tahun Jadi Saya Kira Tugas Tugas Pasti Banyak Kekurangannya Tetapi Mari Kita Dengan Berganding Tangan Kita Bersama Sama Kita Mempertahankan Jaminan Kesehatan Nasional Karena Saya Kalau Selaku Pribadi Mengatakan Bahwa Berilah Kesempatan Pada Orang Yang Tidak Mampu Untuk Mereka Dapat Menikmati Kesehatan Dan Insyaallah Mereka Akan Menjadi Tentunya Manusia Yang Berkualitas Pendidikannya Bisa Dicapai Saat Ini Lama Pendidikan Kita Masih 8,3 Tahun Saya Kira Ini Merupakan Hal Yang Harus Patut Kita Bantu Untuk Mencapai Kesejahteraan Secara Umumnya Saya Kira Demikian Yang Dapat Saya Bawa Mudah-mudahan Dapat Bermanfaat Dan Kita Sama-sama Sekali Lagi Berganding Tangan Akademisi Bisnis Government Saya Betul-betul Kita Jaga Sejarah Bersama-sama Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sama-sama Terima Sama-sama 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 Sama-sama